Tahun 2025 kita akan tahu siapa Antikris itu Tahun 2025 kita akan melihat siapa akan menjadi pemimpin dunia yang akan menjadi Antikris itu Silahkan tahu siapa orangnya, masalah sebutnya Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Bergador dimanapun berada Terima kasih kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Sekarang kita akan masuk ke dalam Israel dan Iran Terima kasih telah menonton, stres, bingung, gelisah, khawatir dan blablabla yang teman-temannya itu semuanya Nah saudara, di dalam hal itu semuanya Saya melihat bahwa Iblis berusaha lebih ngeri lagi Saya bisa bayangin Orang lagi gelisah, stres, intimidasi, bingung, sudah setidupat Ditambah lagi Kenapa saudara? Karena ini akhir jaman Iblis berusaha lakukan lebih parah Sampai orang semuanya mengalami titik depresi Depression yang paling mengerikan Dan itu membuat orang tidak pernah ingat Tuhan lagi Karena apa? Masalah demi masalah yang dia terus lihat demi lihat Nah kembali ke Israel dan Iran Israel dan Iran Ini adalah pemicu perang dunia ketiga Dan ini sangat mengerikan sekali Kemarin Iran kempur Israel terus Ada satu bom yang hampir kena kota Haifa Itu kalau kena saudara Ya mati bisa ribuan Ya enggak pacar ratusan Soalnya bisa bayangkan gak? Israel dari tahun ini Dari tahun lalu sampai tahun ini Hampir satu tahun Penduduknya terus diancam oleh ketakutan Terus diancam oleh kekhawatiran yang begitu mengerikan Dan waktu saya tanya Tuhan Tuhan kenapa? Kok ini terus terjadi? Terus terjadi? Terus terjadi? Tidak berhenti berhenti Ukraina sama Rusia Ya terjadi? Apa namanya? Perang Tidak berhenti berhenti Iran dengan Israel Kemarin Palestina Terus Libanon Tidak berhenti berhenti Ya karena Memang kalau saya lihat saudara Ini adalah waktunya Guncangan besar yang membuat orang tambah dan tambah Dan tambah lagi depression Takut, gelisah, bingung, khawatir dan sebagainya Yang akan mengakibatkan Keuangan dunia hancur Ada empat faktor Kenapa keuangan dunia hancur? Yang pertama adalah Semua bangsa berusaha membangun pertahanannya masing-masing Jadi dengan kejadian ini Semua termasuk Amerika Termasuk China Termasuk negara-negara besar Semuanya membangun pertahanan lebih kuat lagi Soalnya lihat hari-hari ini Semua bangsa Tidak terkecuali Mereka berusaha semampu mungkin Tidak Tidak bisa diserang oleh siapapun Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini Tidak heran Amerika itu menggelontorkan Bilion dolar Untuk menambah pertahanan mereka Soalnya tahu Mereka sadari benar Bahwa mereka target musuh yang berikutnya Soalnya tahu ya Berapa harga Sebuah pertahanan-pertahanan seperti Alustita ya Atau itu Indonesia punya Tapi Amerika Misalnya pesawat ditambah Nuklir ditambah Senjata ditambah Tank ditambah Dan Amerika Terus melakukan Yang Tercanggih Bekerjasama dengan Israel Soalnya bisa bayangkan ya Saya tuh kemarin Tuhan tuh ngomong Coba kamu cek-cek Saya belajar Saya belajar di Google Soalnya tahu bisa bayangkan Berapa harga Nuklir yang mereka lagi bangun Untuk pertahanan Itu bilion dolar Amerika ini membangun Nah semua Keuangan dunia Mulai goncang Kenapa China mulai membangun Pertahanan Indonesia Saya dengar Dan saya baca Hari-hari ini Kemarin ada Ulang tahun TNI Dan Menurut Menurut Apa yang saya baca Indonesia mengalami Sebuah kebanggaan Karena Menambah semua Personil di alat-alat Dengan begitu canggih Tapi Masih jauh sekali Dengan dunia-dunia yang maju Kita masih berkembang Artinya apa Saudara Kita masih mengalami Apa namanya Hal yang Yang sangat jauh Sangat Sangat Kalau misalnya Kalau misalnya Berlari itu Kita ketigilan jauh sekali Atau Kita ini Masih untuk Mencapai Itu Perlu waktu yang sangat panjang Perlu daneng Sama-sama tulisnya Pengeluaran negara terbanyak Itu bukan pangan sekarang Pengeluaran negara terbanyak Itu sekarang adalah Pertahanan Pasal sekali Negara hari-hari yang pertahanannya kuat Dia akan menjadi Penguasa dunia Dan Negara masih Belum punya pertahanan kuat Ya siap-siap aja Akan ditaklukkan oleh Negara yang berikutnya Yang kuat Nah kalau saya pelajari Pasti Amerika nomor satu Sekarang China nomor dua Rusia nomor tiga London Inggris nomor empat Terus Ya Negara-negara Eropa semuanya mulai Bergerak Tapi Europe Saya lihat juga Enggak sekuat dulu Kalau Asia Korea Utara Tentunya Korea Selatan sekarang lagi Mempertahankan Atau menambah Apa namanya Persenjataannya Ya Terus Korea Utara Jangan ditanya lah Sudara Itu negara Sebenarnya uangnya semua Untuk pertahanan Gak mikirin hotel Gak mikirin Pangan Gak mikirin Gak mikirin Pembangunan kotanya Gak mikirin Kemajuan ekonomi Kalau Korea Utara Udahlah Ya Itu negara Memang untuk dipersiapkan Itu perang Itu negara Haleluya Itu ya Semua Penduduknya Semua Pemimpinnya Menterinya Semuanya Menghormati Kim Jong-un Menghormati Kim Jong-un Kayak Tuhan Karena memang Mereka berharap Dan sampai hari Mereka berharap Kim Jong-un ini Orang yang punya Kapasitas yang kayak Tuhan Dan mereka menghormati Tuhan Terus India juga Gak begitu kuat Masih Masih Dalam keadaan Yang biasa Indonesia bagaimana Biji Indonesia Yang kuat adalah Perlindungan Tuhan Kuat Indonesia Kalau Ngomong pertahanan Kita berdoa Kepeminan Pak Prabowo Dengan Mas Gibran ini Bisa mengangkat Pertahanan Tapi Sudara Untuk membawa pertahanan Kuat itu Mahal sekali Kita ini masih Tarafnya Infrastruktur Sudara Infrastruktur aja Sudara Pak Jokowi Membangun Indonesia Dari bandara Jalan tol Jalan umum Jalan pedesaan Terus Wadu Terus Pembangkit tenaga listrik Pembangkit tenaga air Terus Smelter-smelter Terus pelabuhan-pelabuhan Begitu banyak yang dibangun Itu Sudah menghabiskan ribuan Triliun Apalagi Membangun pertahanan Membangun pertahanan itu Gak gampang Membangun pertahanan itu Akan membawa Pengeluaran yang Begitu besar Begitu Panjang Makanya saya mengatakan Sama saudara Hari-hari ini Kenapa Goncangan ekonomi Akan terjadi Karena semua bangsa Hari-hari ini Akan membangun Pertahanan Dan mereka Akan berusaha Uangnya Diambil semuanya Amerika Sekarang berusaha Untuk Terus menjaga dolar Membawa Dolar ini Supaya tidak Tidak turun Dan tidak naik Terus Jadilah konsisten Tapi gak bisa juga China yang sebesar itu Kenapa Invasi Karena dia membangun Pertahanan dulu Dia habis-habisan Waktu covid kemarin Dia menggelontorkan Berapa miliar yuan Untuk hal itu Makanya saya mengatakan Dunia ini sekarang Lagi mencari Bagaimana semuanya aman Dan saya percaya Semuanya akan diberkati Tuhan Dengan hal ini Setelah ini kita akan belajar Karena ini penting sekali Yang belum masuk Ayo Semuanya Youtube Zoom ini Masuk Pelajari Dengarkan Apa yang PJ sampaikan Pesan Tuhan ini Pentang lewat PJ Penting Supaya Saudara tahu Dunia ini Seperti apa Yang kedua Yang membuat goncangan Ekonomi terjadi Di dunia ini Saudara Tapi Saya mau katakan Sama saudara Apa yang sampaikan ini Beda dengan yang lain Jadi Saudara gak mungkin Mendapatkan ini Di dalam Youtube Youtube yang lain Dan saya gak copy paste Pembicaraan si siapa Si siapa Enggak Ini sebenarnya Anugerah Tuhan Buat PJ Untuk mengetahui Dunia ini Dan Yang saya mau katakan Sama saudara Yang saya ketahui ini Ini Hikmat Dari Tuhan Untuk membedah ini Supaya Saudara sadar benar Gembalamu Bapak rohanimu Enggak ngeroh Terus Enggak cuma Ngomongin tentang Pengurapan Terus Tapi memang Tuhan kasih saya Hikmat Bagaimana caranya Untuk mengatur dunia ini Terus Yang kedua Goncangan Ekonomi yang terjadi Di dunia ini Saudara Ini ada Satu Faktor lagi Yang pertama adalah Semua negara Fokusnya dalam pertahanan Yang kedua Goncangan terjadi Ya di dalam Ekonomi Sebentar lagi Mungkin tahun 2025 Karena Saudara Kebutuhan Pangan Semuanya Sedang mengalami Krisis Ya Dulu Kenapa Makan Nanda Semahal sekarang Kenapa Dulu Beli Ayam goreng Nasi Tempe Bisa 12 ribu Walaupun memang sekarang Masih ada Tapi mungkin bahannya berbeda Ya Sekarang itu bisa 20 ribu Bisa 25 ribu Nah saudara Dengar baik-baik Krisis yang berkepanjangan Di dalam Dunia ini Eh sorry Perang yang berkepanjangan Di dunia ini Perang yang terjadi Di dalam dunia ini Semuanya Ya Membuat Krisis Pangan Menjadi Hancur Pangan menjadi hancur Masalahkan krisis Maksudnya begitu ya Yang dimana Saudara Semua orang pada Berusaha Mencari Solusi Untuk Pangan ini Tetap stabil Saudara Seberapa besar Chance Ya Dunia ini Untuk Mempertahankan Pangannya Itu mungkin Cuma 5 tahun ke depan Beras Hari-hari ini Indonesia Masih bagus Tapi bagaimanapun Juga kita Impor beras Beras masih bagus Tapi kita juga Masih impor Kentang Cabai Tomat Terus Hasil Bumi Sekarang Tidak seperti dulu Kenapa Tanah-tanah Semuanya sudah dibangun Real estate Perumahan Semuanya Pada maju Dulu tanah Begitu banyak Dipakai untuk Pelestarian Makanan Hasil laut Juga Mulai Berkurang Tidak seperti dulu Pertanakan Juga Tidak seperti dulu Banyak sekali Orang-orang yang sekarang gagal Dalam pertanakan Komoditi Udah Beras Udah Komoditi Udah Hasil laut Udah Pertanakan Udah Apalagi Saudara Buah-buahan Perkebunan Juga Udah Begitu Banyak orang Yang tutup Dalam perkebunan Saya kemarin Sempat Pergi ke Acara EWW Yang kedua tahun Di puncak Sorry Sentul Saya Sisi lain Lihat perumahan Ada satu Apa namanya Satu Pengusaha besar Satu Developer Terkenal Yang membangun Perumahan Begitu indah Saya senang Rumahnya Saya senang Lihat perumahan Itu Besar Bagus Ada lapangan Kolof Dan blablabla Tapi sadarkah Saudara Bahwa Waktu itu Waktu itu Diperluas Untuk sebuah Perumahan Developer Terjadi Persempitan Dalam Pangan Juga Puncak Dulu Yang dingin Sekarang Udah gak Sejuk Seperti dulu Saudara Masuk Semua Perumahan Eh Saudara Masuk semua Gang Di puncak Sana Itu udah Milik Orang Bangun Villa 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 Begitu Banyak Space Untuk Perkebunan Pertanakan Pertanian Atau Pangan Di dunia ini Sudah mulai Berkurang Apalagi Kalau ada Peperangan Gimana Mau Bercocok Tanam Lagi Bercocok Tanam Suara Suara Bum 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 Lagi Bercocok Tanam Tiba-tiba Perang Di atas Pesawat Ini Sama Pesawat Itu Bisa Bayangkan Jadi Geronjangan Ini Akan Terjadi Pangan Akan Menjadi Masalah Utama Dan Indonesia Sekali Lagi Sama Katakan Sama Suara Masih Dalam Perlindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Buat Indonesia Karena Indonesia Masih Dijaga Tuhan Dalam Pangan Seru Sudara Makan Di Indonesia 50.000 Untuk Satu Hari Masih Bisa Tapi Sudara Pergi Ke Singapura aja 50.000 Tuku Wopo Beli Wopo Banyu Putih Air Putih Singapura 20.000 Ya Kadang 10.000 15.000 Indonesia Aku Masih 3.000 Masih 2.500 Betapa Bersyukurnya Kita Indonesia Kita Makan 300.000 Satu keluarga Masih Bisa Saya Kalau Pergi Sama Isri Sama Anak Saya Makan 200.000 Cukup Kenyang Makan McDonald Cukup Kenyang Makan KFC Cukup Kenyang Kita Makan Padang Yang Murah Ada Cukup Kenyang Kita Makan Misalnya Soto Misalnya Kita Makan Sob Dan Yang Lain Mihun Dan Yang Lain 200.000 300.000 Cukup Untuk Berempat Berlima Tapi Kalau Saudara Terbang Ke Malaysia Saudara Terbang Ke Singapura Saudara Terbang Ke Australia Tetangga Tetangga Kita Nggak Ada 200.000 Untuk Lima Orang Saudara Mahal Ada Ada Cuma Makanannya Di pinggir Di pinggir Begitu Yang Mungkin Kita Nggak Bisa Dapatin Di kota Kalau Kita Kan 300 Masih Bisa Makan Di kota Makanya Saya Katakan Sama Saudara Bersyukur Nah Yang Ketiga Goncangan Ekonomi Ini Terjadi Kenapa Kenapa Adanya Bencana Bencana Alam Yang Akan Besar Sudah Dengar Baik Baik Pertahanan Itu Penting Tapi Kalau Negara Itu Mengalami Bencana Goncangan Misalnya Kempa Tsunami Misalnya Banjir Kayak di Dubai Kemarin Sudah Nggak kasih tau Sama Sudara Kos Untuk Murusin Bencana Itu Sudara Besar Sekali Sudah Tahu Tentang Aceh Tsunami 2005 Kurang Lebih Hampir 19 Tahun Yang Lalu Saya Kesana Dan Saya Ikut Bersama Papa Saya Untuk Membagikan Sembaku Kita Bawa Lima Waktu Saya Kesana Berapa Ratus Miliar Kerugian Aceh Pada Waktu Itu Dibangun Sedemikian Lupa Kembali Lagi Seperti Dulu Dan Lebih Bagus Mungkin Katanya Saya Pernah Lagi Kesana Lagi Yang Kedua Kali Memang Bagus Tapi Saya Katakan Waktu Tsunami Itu Berapa Yang Harus Dikuarkan Waktu Palu Mengalami Tsunami Berapa Pemerintah Harus Dikuarkan Begitu Banyak Hal Yang Harus Dikuarkan Apabila Terjadi Malah Petaka Terjadi Bencana Terjadi Konjangan Makanya Sekali Lagi Saya Katakan Sama Suara Bersyukur Kita Di Indonesia Masih Masih Baik Dan Kita Terus Berdoa Lewat Embun Pagi Lewat Bangun Tata Pagi KKR Malam Doa Pasukan Terus Kita Menjaga Bangsa Ini Dijauhkan Dari Yang Tidak Baik Hal Patah Sudah 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 Betapa Hati Saya Terus Ingin Berdoa Indonesia Kenapa Kalau Sampai Terjadi Hal Yang Tidak Baik Kematian Bencana Itu Paling Banyak Pengeluarannya Dan Saya Mau Katakan Setiap Negara Harus Punya Pundi Pundi Keuangan Harus Punya Tabungan Keuangan Harus Punya Simpanan Apabila Itu Terjadi Sudah Dengan Baik Baik Kedepan Nanti Reses Ekonomi Terjadi Karena Salah Satunya Ini Saya Tidak Tahu Tapi Saya Terus Berdoa Indonesia Tahun Ini Tidak Ada Kempa Tidak 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 Ada Tanang Longsor Tidak Ada Gunung Meletus Saya Berdoa Tahun Depan Juga Tidak Ada Kenapa Saya Terus Berdoa Supaya Tahun Depan Indonesia Dijaga Tuhan Supaya Masuk Dalam Kelimpahan Yang Luar Biasa Ini Penting Saudara Dan Saya Percaya Semuanya Dijaga Tuhan Yang Keempat Yang Terakhir Nanti Kita Akan Cerita Lagi Yang Berikutnya Tentang Iran Dan Israel Masih Seru Karena Saya Lihat Saudara Semuanya Semangat Mendengarkan Ini Bagus Karena Saya Percaya Kita Semua Diberkati Yang Berikutnya Saudara Kenapa Goncangan Keuangan Terjadi Dunia Karena Adanya Virus Atau Penyakit Baru Dan Ini Disebabkan Antikris Saudara Penyakit Ini Bisa Keluar Kapan Aja Bisa Akhir Tahun Bisa Tahun Depan Bisa Dua Tahun Lagi Tapi Saya Melihat Itu Pasti Akan Terjadi Untuk Menggoncang Dunia Dan Ekonomi Semuanya Akan Mengalami Kehancuran Lihat China 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 Itu Hebatnya Kenapa Masih Ekonomi Kuat Sampai Hari Padahal Digoncang Covid Wuhan Itu Nomor Satu China Betul Tidak Kenapa Saya Tanya Karena China Terus Memodifikasi Pengetahuannya Menghasilkan Penemuan Yang Terus Dia Lakukan Makanya Mobil China Sekarang Banyak Di Indonesia Handphone China Banyak Terus Apa lagi Komputer Banyak Apa yang China Bisa Lakukan Makanya Dia Terus Memodifikasi Pengetahuan Untuk Menghasilkan Penemuan Dan Hasilnya Bisa Dijual Demikian Murah Tapi Laris Handphone China Murah Huawei Itu 3 juta 4 juta Tapi Sudah Jangan Salah Sekarang China Menemukan Huawei Yang Lipat 3 1 2 1 2 3 Samsung Aja Baru Lipat 2 iPhone Belum Lipat Lipat Huawei Udah Lipat 3 Canggol Banget China Nah Tapi Kalau ada Penyakit Yang Melanda Di Dunia Ini Ya Semuanya Akan Hancur Ekonomi Makanya Saya Katakan Sama Saudara Malam Hari Ini Buat Kita Semua Kenapa Bapak Ruhanimu Ini Gembalamu Ini Pemimpin Belajar Mengerti Hal Ini Hikmat Saudara Gak Semua Orang Bisa Mendalami Gak Semua Pendeta Pun Juga Mengerti Hal Bukan Maaf Saya Mengatakan Saya Hebat Sombong Enggak Karena Kalau Kalau Orang Orang Mengerti Akhir Jaman Orang Tidak Menyelidiki Dia Akan Biasa Saja Tapi Karena Saya Selalu Menjadi Komandan Yang Berlusan Dengan Akhir Jaman Apalagi Saya Terus Mengejar Antikris Antikris Ini Atau Pemimpin Antikris Ini Yang Tuhan Suruh Saya Terus Untuk Menuda Hari 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 Atau Masa 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 Goncangan Itu Masa Masa Tidak Baik Itu Kita Harus Sadari Sekali Nah Kita Kembali Lagi Ke Isa Dan Ira Jadi Israel Dan Ira Akan Perang Nah Perang Ini Membuat Dunia Akan Belajar Dan Mengerti Bahwa Ini Bukan Musim Lagi Yang Santai Iran Punya Sekutu Sekutu Iran Itu Yang Paling Kuat Adalah Sekarang Kuwait Kita Lihat Kita Tahu Kuat Itu Punya Minyak Begitu Luar Biasa Dan Rusia Atau Putin Ya Itu Disuplai Oleh Kuwait Minyaknya Dan Dubai Abu Dhabi Tidak Mau Berlusan Dengan Iran 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 Juga Punya Nuklir Iran Juga Punya Keuangan Apa Sorry Iran Juga Punya Minyak Ya Yang Begitu Banyak Yang Begitu Luar Biasa Jadi Iran Itu Punya Subsidi Minyak Minyak Bisa Dijual Kemal Lampung Juga Sekarang Negara Semua Pilih Minyak Pada Iran Karena Iran Lagi Royal Karena Dia Lagi Membangun Pertahanan Dan Dia Sekarang Beli Begitu Banyak Senjata Dari Rusia Dan Rusia Di Dalam Artinya Apa Amerika Melihat Ini Sebuah Rangkaian Yang Dimana Mereka Ini Semuanya Mau Menghancurkan Israel Dan Berusaha Untuk Membuat Israel Ini Ditundukan Supaya Israel Ini Kembali Menjadi Negara Yang Dijajah Atau Negara Yang Hancur Seperti Masa-masa Jamannya Jaman Dulu Yerusalem Dianjurkan Oleh Saladin Dan Konstantinopel Juga Dianjurkan Oleh Otoman Dan Ini Semuanya Kerinduan Mereka Bahwa Itu Milik Mereka Dan Kerinduan Kerinduan Ini Dilakukan Untuk Israel Bisa Hancur Tapi Saudara Israel Itu Hebat Walaupun Begitu Dia Sudah Punya Kekuatan Di Luar Itu Namanya Amerika USA Amerika 100% Akan Membantu Israel Amerika 100% Akan Dukung Israel Apapun Itu Makanya Saya mau katakan Sama Saudara Israel Akan Hidup Di dalam Dukungan Tuhan Dan Dukungan Amerika Nah Waktu Amerika Mendukung Israel Waktu Amerika Support Israel Banyak Negara Yang Tidak Suka Dan Ini Yang Menghasilkan Sesuatu Makanya Kita Lihat Donald Trump November Nanti Kalau Dia Jadi Saudara Ya Dan Dia Masuk Chance Di Dalam Presidenan Ya Ini Bisa Baya Sekali Bisa Bisa Mengerikan Sekali Ya Tapi Itulah Dunia Itulah Rencananya Memang Begitu Ya Dan Saya Katakan Sama Saudara Kita Di Posisi Mana Ini Yang Saya Beritahu Sama Saudara Suara Tuhan Bilang Sama Saya Tiga Hal Ya Dan Dan Biarlah Tiga Hal Ini Menjadi Berkat Buat Kita Semua Jadi Waktu Saya Tadi Pagi Siang Apa Namanya Belajar Hal Ini Saya Tanya Tuhan Saya Bila Tuhan Di Masa Masa Seperti Ini Goncangan Yang Mengerikan Seperti Ini Tuhan Tujuan Kelimpahan Apakah Tetap Terjadi Kelimpahan Apakah Tuhan Berikan Buat Kami Semuanya Suara Tahu Tiba-tiba Tuhan Bila Gini Sama Saya Makanya Dengan Kejadian Ini Dengan Keadaan Ini Ini Yang Membuat Kalian Dibedakan Tapi Lakukan Tiga Hal Ini Ya Dan Tuhan Bilang Sama Saya Tiga Hal Itu Apa Tuhan Yang Pertama Di Tengah Goncangan Nangis Nanti Jangan Takut Terus Percaya Terus Beriman Dan Tuhan Bilang Bersuka Citalah Mari Kita Buka Firman Dan Ini Penting Sudara Karena Kalau Kita Takut Itu Yang Memang Iblis Lakukan Iblis Mau Kita Takut Ini Yang Di Matius Pasal Yang Ke 17 Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Apa Disitu Lalu Lalu Yesus Datang Kepada Mereka Dan Menyentuh Mereka Sambil Berkata Berdirilah Jangan Takut Nah Sudara Hari ini Tuhan Akan Kasih Kita Pengurapan Kelimpahan Dan Nanti Waktu Saya Sebutkan Satu Satu Tolong Semuanya Berdiri Dan Karena Hari ini Tuhan Mau Kita Berdiri Jadi Sudara Kata Berdiri Disini Walaupun Memang Ini Bicara Yesus Dimuliakan Di atas Gunung Waktu Itu Petrus Yohanes Dan Jakobus Melihat Yesus Bersama Dengan Musa Dan Elia Dan Mereka Ketakutan Tapi Yesus Mengatakan Apa Berdiri Jangan Takut Nah Kata Berdiri Sudara Itu Menghasilkan Energi Yang Sangat Powerful Jadi Di Tengah Goncangan Sudara Jangan Lari Jangan Kabur Jangan Menyerah Jangan Putus Asa Tapi Berdiri Nah Sudara Dengar Baik-baik Pesan Tuhan Malam Hari Berdiri Malam Ini Itu Akan Membuat Engkau Bersama Keluargamu Stable Selamanya Tadi Tuhan Bilang Sama Saya Kamu Mau Berdiri Nanti Tengah Goncangan Semua Yang Berdiri Ini Aku Menterikan Jadi Hari Ini Sudara Engkau Berdiri Dan Kau Katakan Aku Termetra Sempurna Aku Akan Menerima Kelimpahan Di Tengah Kojang Jadi Sudara Harus Berdiri Dan Mengatakan Aku Termetra Sempurna Aku Akan Melihat Kelimpahan Di Tengah Kojang Penting Perk Terima Kenapa Berdiri Untuk Dimetrakan Tuhan Supaya Aku Bisa Menerima Kelimpahan Di Tengah Goncangan Saya Percaya Ini Kita Diberkati buat ibu Hamidah yang gak bisa berdiri gak apa-apa bu ibu gandingan tangan sama kalau ada orang di sekitar ibu ibu gandingan tangan, ibu dengan orang itu orang itu yang berdiri ibu imannya bersama orang itu berdiri karena saya tahu ibu sedang sakit dan yang sakit gak bisa berdiri suamimu bisa berdiri ya pegang tangan suamimu dan suamimu berdiri dan mengatakan aku berdiri untuk dimetrahkan bersama keluarga aku supaya menerima kelimpahan jadi nanti saya sebutin satu-satu saudara yang di zoom berdiri, yang di youtube juga nanti berdiri semua, yang di zoom yang ingin masuk ke dalam youtube, iya salah kebalik lagi itu kan, yang youtube ingin masuk ke dalam zoom segera ya, ini karena saya masih ada cerita satu lagi yang penting dan saya mengomong ini untuk kita semua supaya kita diberkati dan saya percaya saudara masuk dalam mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang kedua Tuhan bilang jelas sama saya di tengah kewencangan selain berdiri mulai hari-hari ini menabur terus terus menabur terus menabur mungkin kau menabur enggak besar tapi saya mengatakan jadikan kebiasaan itu dalam hidupmu seperti isak isak di tengah kelaparan dia malah menabur dan menghasilkan berkat seratus kali pada negara itu kota itu masyarakat di sana iri kenapa? kok dia bisa ya karena itu seperti Abraham seperti Daud seperti Daniel bahkan seperti Tuhan ya makanya saya katakan sama saudara kenapa sum ini pagi malam pagi malam menabur terus saya pingin loh saudara dengan sum ini saya berkali-kali tanya sama Tuhan Tuhan boleh enggak sih sebulan gitu enggak nabur gitu supaya haters-haters ini juga atau orang-orang ini juga enggak ngomongin gitu ya saya juga capek juga diomongin terus dicelegin terus ya di apa namanya di kata-kata ini terus Tuhan bilang begini kamu mau taat aku nyenengin hatiku atau nyenengin manusia oh sorry Tuhan maafkan aku ampuni aku kalau kamu mau dengar manusia ya lakukan tapi saya tapi saya enggak tapi saya enggak mau lagi bergerak bersama kamu usah nangis saya langsung sujud di depan Tuhan saya bilang Tuhan aku enggak maulah mendukakan hatimu Tuhan bilang sum kamu ini dan itu kamu dipersiapkan di akhir zaman kamu melatih mereka untuk menabur itu sebagai habit kebiasaan kalau mereka enggak berani melakukannya itu urusan mereka lagian kamu suruh mereka menabur enggak dipaksa kok apakah kamu pernah ngomong kalau enggak menabur akan begini enggak juga bahkan kamu mendoakan kita sedang dilatih untuk di tengah kuncangan menabur sudah bisa bayangkan enggak ya waktu masa-masa covid dulu saya disuruh bakso terbesar yang pernah saya lakukan sampai hari ini sudah 35 ribu sembah kos bukan pas lagi baik-baiknya saya keliling Jawa keliling Bali keliling naik mobil bersama dengan rombongan begitu banyak jujur hanya saudara saya mau katakan sama saudara kalau bukan Tuhan dan saya enggak terbiasa untuk memberi dan menabur hari ini saya enggak diberkati saya punya aset punya rumah punya semuanya bukan lagi hidup saya tenang-tenang bukan lagi enggak ada covid bukan lagi enggak punya enggak enggak ada pelayanan saya punya pelayanan begitu banyak lagi tenang begitu banyak panggilan khutbah di sana sini kaya waktu itu duitnya banyak enggak taunya itu enggak seberapa dengan waktu saya covid kalian bisa bayangkan itu jadi tengah covid malah Tuhan kasih muci saya kan beri kali-kali ceritakan keuangan begitu luar biasa kenapa saudara menabur yang ketiga waktu saudara di tengah gonjangan sudah diberkati ini pesan Tuhan yang paling urgency ini harus semua lakukan kalau tidak saudara di tengah gonjangan kita akan bisa hancur di tengah gonjangan kita akan bisa hanyut di tengah gonjangan kita akan bisa babak belur karena kita enggak punya ini apa saudara waktu tengah gonjangan mulut kita harus terus berdeklarasi harus berkatakan yang baik baik terus deklarasi iman berkatakan sama-sama katakan deklarasi iman lewat perkataan saya itu menjadi kekuatan atau senjata yang terkuat jadi saudara saya mau katakan sama saudara jangan pakai mulutmu untuk ngomongin orang gosipin orang marah jangan pakai mulutmu untuk fitnah jangan pakai mulutmu untuk hal-hal yang tidak baik ayo kalau kamu ingin melihat gonjangan itu pergi dan kamu ingin melihat kelimpahan itu datang pakai mulut kita untuk deklarasi jadi setiap pagi saudara harus mengatakan ini aku diberkati aku sehat aku mengalami mujijat aku mengalami kemenangan aku mengalami terobosan aku mengalami kekuatan aku aku dan anakku semua perkatakan itu walaupun keadaan yang tidak baik kenapa situasi yang tidak baik membuat mulut kita juga mengeluh membuat mulut kita akan tidak bersyukur membuat mulut kita akan marah dan itu bahaya ini ini penting saudara saudara saya gak mau saudara anak-anak mulutnya setiap hari gak berkata-kata yang baik berkatakan penting dunia ini udah gak baik mulut orang dunia apalagi tapi kita pasukan Tuhan ayo semuanya masuk nah satu cerita lagi yang saya sampaikan 10 menit atau 5 menit setelah terjadi perang Israel atau Iran yang mungkin akan terjadi saya rasa kita akan lihat nanti di berita dalam bulan November ini Oktober November ini apa yang akan terjadi suara yang saya katakan hari-hari ini mari semuanya lihat satu hal ini kita akan masuk tahun 2025 dan saudara tahun 2025 kita akan tahu siapa anti-Kris itu tahun 2025 kita akan lihat siapa akan menjadi pemimpin dunia yang akan menjadi anti-Kris itu saudara mau tahu siapa orangnya mau saya sebutin nanti cerita berikutnya ini penting dan nanti suara akan lihat siapa yang akan menjadi nanti Februari Maret akan terjadi sebuah hal yang mengerikan di dunia ini bukan gunpa bukan bencana tapi kesepakatan yang diambil untuk bisa membuat perdamaian atau bisa membuat peperangan tetapi dia yang paling kuat saya Tuhan sudah tunjukkan tadi siapa dan waktu itu keluar siap-siap saudara kita akan berhadapan langsung dengan spirit anti-Krisi dunia pasukan Tuhan pekerjaan yang lebih mengerikan lagi dan harus kita lebih semangat lagi dan doa saya waktu itu keluar kalian semuanya malah melihat mujijat berkat yang luar biasa gak usah takut tadi kan kita sudah mengatakan berdiri dan menabur dan deklarasi saya percaya hari ini semua kita diberkati terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini saya percaya kita pasti diberkati apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan sahabat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini marilah catat poin-poin yang telah disampaikan kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah kita tidak perlu undang masalah tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak tetapi apabila kita menang atas masalah itu maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan tidak hanya dapat ujian dapat mahkota juga mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan salam dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita yaitu memilih yang benar orang percaya pasti memilih yang benar memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan apabila hari libur apakah yang akan kita lakukan apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game main game sepanjang hari apakah itu yang akan kita lakukan orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak bisa belajar bisa beristirahat dan juga bisa membantu orang tua jadi sekali lagi orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik baiknya dia belajar dia juga beristirahat dan dia juga membantu orang tua membantu orang-orang sekitarnya sekali lagi orang percaya pasti memilih yang benar ingat 3 B yang pertama adalah belajar bekerja dan beribadah ingat hal ini ingatlah selalu belajar ingatlah selalu bekerja dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama satunya perjanjian baru kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama yaitu Nuh kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh hal-hal apa yang akan kita pelajari mari kita dalami kejadian 6 sampai 10 tetapi kita fokus di kejadian 6 ayat 5 sampai 8 mari kita baca firman Tuhan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini pertama ketika dilihat Tuhan dari sorga Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kejenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata disini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja pertama Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu sehingga lingkungan sekitar yaitu hewan binatang binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia ketika kita membuang sampah sembarangan apa yang terjadi tentunya pencemaran air binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin baca itu ya berfirmanah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binata-binata melata dan bunuh-bunuh di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tuhan menyesal karena manusia karena itu hewan pun kena dampaknya tetapi Nuh mendapat kasih karunia mengapa Nuh mendapat kasih karunia mari kita dalami siapa Nuh Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan ingat orang benar belum tentu benar di mata Tuhan tetapi orang yang dibenarkan Tuhan yang sudah diampuni Tuhan dimaafkan Tuhan dihapuskan Tuhan dosanya dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya karena saya percaya kepada Tuhan dan kebenaran saya dibenarkan maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menenangkan hati Tuhan seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedaksiatan air bah oke kita belajar lebih dalam lagi tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran pikiran dunia perkataan-perkataan dunia perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh dia tidak mau mencemari pikirannya perkataannya dan perbuatannya kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset sebuah properti yang sangat berharga jangan kita mau dikotori dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas yang di sorga yang indah yang mulia itulah yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan apa yang dia lakukan yang ada di Alkitab yang benar perkara-perkara yang baik itulah yang kita lakukan memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal informasi satu hal lagi pengajaran jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran tetapi caralah pengajaran yang membuat menguatkan kita oke yang berikutnya menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya Nuh Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya jadi seorang bapak seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya menantunya bahkan istrinya inilah contoh yang memilih dengan benar berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru yaitu Paulus hal apa yang akan kita pelajari kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 6 kita akan membaca dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 2 sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsi supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem siapa Paulus Paulus memiliki doktrin yang begitu keras ajarannya menyakiti orang lain adalah salah tetapi Paulus merasa dia merasa benar ketika dia menyakiti orang lain ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara menganiaya dia merasa benar akan hal itu tetapi sekali lagi ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah Tuhan tidak pernah mengajarkan bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar tidak tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah orang yang bertemu dengan kebenaran Yesus pasti melakukan dan memilih yang benar kita lihat Saulus yang begitu bengis begitu keras begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia menjadi lunak dia menjadi bertobat dia menjadi orang yang memilih yang benar sekali lagi orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah jadi sahabat apabila sahabat punya nenek kakek bapak ibu apapun itu bawa mereka dalam doamu doakan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan maka mereka akan berubah jadi sekali lagi orang sekeras apapun sebejat apapun sebengis apapun ketika dia bertemu dengan Tuhan pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan dia dibutakan dan dia disana bertobat berpuasa kemudian dipulihkan disembuhkan butanya dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa Paulus dari penginjil yang luar biasa dari 27 kitab perjanjian baru 13 diantaranya Paulus telah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya jadi sahabat orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar orang yang dibedarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hari Tuhan terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini hari ini kebelanjaan dari seorang tokoh bernama Nub dan juga Paulus terima kasih apabila ada komentar pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan boleh tinggalkan komentar di bawah video ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan sungguh kami diberkati berkatilah para pembicara hari ini berkati pendengar setia John Brigador terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus Amen Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton